Intro Setiap negara membutuhkan negara lain baik satu kawasan maupun seluruh dunia sehingga membentuk kerjasama Contoh, negara-negara di kawasan Asia Tenggara membentuk ASEAN Hai anak-anak, kembali kita belajar IPS bersama Bapak Rismanto Pandiangan Ada pun tujuan pembelajaran meliputi latar belakang ASEAN, tujuan ASEAN, dan letak ASEAN Apa itu ASEAN? ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nations Diterjemahkan menjadi perbara yaitu Perhimpunan Bangsa-bangsa di Asia Tenggara adalah organisasi kawasan yang mewadai kerjasama 10 negara di Asia Tenggara meliputi Indonesia Singapura Malaysia Brunei Filipina Myanmar Thailand Vietnam Laos dan Kamboja dan Kamboja Ada pun latar belakang terbentuknya ASEAN Yang pertama Persamaan Senasib Sepenanggungan Sebagai negara yang pernah dijajah Nah Anak-anakku sekalian Ada satu negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh imperialisme barat Negara apakah itu? Ya Jawabannya adalah Negara Thailand Yang kedua Persaingan antar negara adidaya Dan kekuatan besar lainnya Di kawasan antara lain terlihat terjadinya Perang Vietnam Anak-anak kami perlu ketahui Perang Vietnam pada masa itu dikuasai oleh dua kekuatan Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat, Australia, Korea Selatan Blok Timur Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet dan Cina Vietnam Utara Itulah yang dikuasai oleh Uni Soviet dan Cina Vietnam Selatan dikuasai oleh Amerika Serikat, Korea Selatan dan Australia Maka pada saat itu terjadi Perang Urat-Sarab diantara dua kekuatan Nah pertanyaannya Apa itu Perang Urat-Sarab? Perang Urat-Sarab adalah perang yang tidak mengangkat persenjataan Tetapi Istilah kalau bagi anak-anak kami adalah saling memanasi satu sama lain Ketiga Konflik kepentingan Di mana Sesama negara-negara di Asia Tenggara Seperti perselisihan antara Indonesia dan Malaysia Kita ketahui Indonesia dan Malaysia pada saat itu Memperubutkan wilayah Malaya, Sabah, dan Sarawak Oke sampai sini masih jelas ya Ya ada satu lagi yaitu poin yang keempat Berpisahnya Singapura dari negara bagian Malaysia Ayo Siapa yang tahu mengapa Singapura memisahkan diri dari Malaysia? Maka jawabannya adalah Pada saat itu Di Malaysia terjadi pemberontakan Maka pada saat keuangan negara Malaysia Sangat minim sekali Mereka meminta bantuan satu daerah wilayah mereka Yaitu Singapura Yang dulunya disebut Pulau Tumasi ASEAN Dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 Di kota Bangkok Negara Thailand Oleh lima negara pemerakarsa Yang diwakili oleh lima menteri luar negeri Maka mari coba kita ingat Negara mana saja kah Dan siapakah Menteri luar negerinya Oke Yang pertama Ada Malik dari Indonesia Yang kedua S. Raja Raknam dari Singapura Yang ketiga Tun Abdul Raja dari negara Malaysia Yang keempat Yang keempat Narciso Ramos dari Filipina Dan yang kelima Tanat Koman dari Thailand ASEAN memiliki tujuan Yang pertama Memelihara perdamaian dan keamanan Anak-anak kami Mungkin mengetahui Dalam Memelihara perdamaian dunia itu Ada Merupakan jonah Yang dibuat oleh Asia Tenggara Ayo Siapa yang tahu Yang ada istilahnya Jokfan Jokfan Singkatan dari Jokfan Singkatan dari Maka Asia Tenggara itu dijadikan jonah Dalam perdamaian Dan kebebasan Kemerdekaan Dan netralitis Atau netralitas Bagi Dua blok Yang ada sekarang Yaitu blok barat Dan blok timur Yang kedua Memajukan kerjasama politik Keamanan Ekonomi Dan sosial budaya Yang tentu harus lebih luas Dari tahun-tahun sebelumnya Jadi dengan Memajukan kerjasama politik ini Kemudian keamanan ekonomi Sosial budaya Maka ini akan Semakin membuat Wilayah Asia Tenggara Semakin Maju Mengimbangi dari Negara-negara maju suatu ketika Yang ketiga Mempertahankan Kawasan Asia Tenggara Bebas Dari senjata nuklir Dan pemusnah masal Agar apa anak-anak kami? Agar terciptalah Perdamaian Di kawasan Asia Tenggara Dan umumnya Dunia Secara astronomis ASEAN berada pada Lintang 29 derajat Lintang utara Sampai 11 derajat lintang selatan Dan 92 derajat bujur timur Sampai 141 derajat bujur timur Sampai Nah Untuk mengetahui 29 derajat lintang utara itu Berada di wilayah Myanmar 11 derajat lintang selatan Berada di wilayah Indonesia Untuk 92 derajat bujur timur Berada di Myanmar Dan 141 derajat bujur timur Berada di Indonesia Oleh karena itu Berdasarkan letak astronomis tersebut Bahwa sebagian besar wilayah ASEAN itu Berada pada Wilayah beriklim tropis Dan hanya satu negara Yang beriklim subtropis Yaitu Negara Myanmar Sehingga Kawasan Asia Tenggara Lebih dominan sebagai Daerah pertanian Ada pun batas-batas ASEAN itu Meliputi Utara Berbatasan dengan RRC Dan Laut Cina Timur Timur Berbatasan dengan Papua New Guinea Dan Samudera Pasifik Selatan Berbatasan dengan Australia Timor Leste Dan Samudera Hindia Di sebelah Barat Berbatasan dengan India Bangladesh Samudera Hindia Teluk Benggala Dan Laut Andaman Baik anak-anak kami Saatnya kita kuis Seperti yang kita ketahui Negara-negara ASEAN Kaya akan sumber daya alam Dibanding Negara-negara Lainnya di dunia Sementara ASEAN sudah berdiri Semenjak 1967 Pertanyaannya adalah Perhatikan Simak baik-baik Mengapa negara ASEAN Belum bisa Mensejajarkan Dengan negara-negara lain Di dunia Nah anak-anak kami Jawabannya Adalah Kekayaan alam Yang melimpah Di suatu negara Atau kawasan Tak menjamin Negara Atau kawasan Tersebut Maju Secara ekonomi Apabila Jika tidak Dikelola Dengan baik Dan didukung Oleh sumber Daya Manusia Yang berkualitas Jadi Sumber daya alam Yang melimpah ruang Tetapi SDM Tidak Mencukupi Maka kekayaan itu Tidak akan Bisa kita miliki secara utuh Maka anak-anak kami Belajarlah dengan baik Belajarlah dengan semangat Maka Indonesia Akan Bisa Semakin Maju Good luck Demikianlah Materi IPS Yang Bapak Sampaikan pada Hari ini Semoga Bermanfaat Bagi anak-anak kami Bersambung 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 Bersambung